Sementara itu Lion Air sebagai salah satu maskapai penerbangan yang melayani pemberangkatan ibadah umroh tengah menyiapkan penjemputan jamaah yang sudah berada di Arab Saudi. Terdapat kurang lebih 13 ribu orang yang akan dijemput dari Bandara Panggeran Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah dan Bandara King Abdul Aziz di Cita. Corporate Communication Strategic Lion Air Danang Mandala Priyantoro mengatakan penjemputan jamaah yang telah selesai menjalankan ibadah umroh dilakukan secara bertahap mulai 29 Februari. Lion Air mengoperasikan Airbus 330-300 CEO berkapasitas 440 kursi dan Airbus 330-900 NEO yang berkapasitas 436 kursi. Sementara terkait pemulangan jamaah umroh yang berada di negara ketiga untuk transit masih dikoordinasikan dengan pemerintah. Belum dapat dipastikan jumlah kerugian yang harus diterima maskapai penerbangan akibat pelarangan sementara ibadah umroh dari pemerintah Arab Saudi. Bagi calon peserta umroh yang telah terlanjur mendaftar bisa meminta pengembalian dana atau penjatualan ulang melalui agen perjalanan. Untuk fase penjemputan sudah dilakukan mulai hari ini. Kalau terkait dengan kerugian saya belum bisa memberikan data bagi tamu jamaah atau tamu calon jamaah umroh yang sudah memiliki tiket perjalanan menggunakan Lion Air Lion Air memfasilitasi untuk refund, refund full ataupun reschedule. Terima kasih. Terima kasih.